oke kembali lagi ke channel naval brian motovlog di kesempatan kali ini aku akan memberikan tips tips cara memasang slaver jupiter Z1 di emaking tapi tutorialku itu sangat sederhana dan sangat sangat konyol konyol banget sih memasang slavernya ini sebenarnya simple apa namanya yang kalian butuhkan itu pertama slaver jupiter Z1 yang kalian butuhkan itu pertama slaver slaver Z1 ini yang aku udah pakai tetap potong terus ini besi lah besi bolong-bolong baut kecil terus baut panjang ya cuman itu terus carakan ya slavernya ya slavernya itu kan ini di belakang ada panjang terus kalian potong seperti ini aja dipotong pendek potong pendek seret ini bagian belakang ada ke belakangnya tapi aku potong juga dipotong terus yang depan sebaiknya jangan dipotong dulu ya nanti yang motong kalau udah kalian pasang dulu terus sesuai selera baru dipotong nah caranya cuman di tengah sini kalian lubangin ini kan pertama slide ya datar terus ini dilubangin aja ini pecah karena pernah apa ya karena ceglongan atau lubang-lubang jalan ini dibolongin terus yang motong nanti aja terus sama besi ini sama baut caranya di bagian sini kan ada apa namanya di kabel tis ya sama besi ini cuman ini kenceng eh beginilah tapi ini bisa bunyi tapi enggak tak bunyiin enggak ada sweetnya di belakang pilihnya itu lakson tintin eh tak taruh sini sebenarnya bisa tapi enggak tak aktifin ya ini dilepaskan ini pertamanya Oh besinya ini 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 ada bolongan ini bolongannya ini kan pertamanya disini ini dilepaskan saja terus dikasih sini jaraknya ini sih kecil sih ini lubang 123 4 keempat di taruh di taruh di sini oke tempat taruh sini terus lubang yang depan satunya ini dilubangin masuk di sini di sini oke jadi bautnya cuman satu aja jadi bautnya cuman satu aja di tengah nah kita coba pasang dulu ini lubang keempat ya ini mantar di bawah sini ini mantar di sini tapi ini pendek saya juga enggak papa sih tapi malsah motong udah taruh sini aja nih dikencengin dibaut ke satu dua tiga empat keempat nah ini dikencengin sih pakai kunci ini kunci 12 ya terus ini dikencengin dulu pakai kunci 10 udah cuman ini kenceng banget ini ini tuh udah satu aja udah cukup di belakang enggak ada bot lagi satu aja makanya ini review konyol hahaha ya 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 terus dipasang selebor Z-BAN cuman di taruh aja terus dipasangin terus dikasih ring terus dikasih ring tuh taruh udah terpasang tuh cuman satu baut aja yang terus yang bawah juga satu baut tadi cuman ada dua cek ya taruh ya oke ada dua satu yang ke besi segitiga terus yang satu lagi lagi ke selebor cukup satu aja ya kenceng lah yang kanan ngiri sak bannya loh kenceng banget simple simple tapi konyol sih cara masangnya terus ya apa ya namanya ya kalau kalian belum ngepasin ya ini kena sih kena bawa bawah 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 bodi bodi tam panel depan simpel simpel kenceng hahaha ok ya guys ini udah tak pasang bodinya penampakannya seperti ini ya lumayan lah jadi kelihatan tracing loop hahaha ya 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 oke terus ya ini tanpa rekayasa ya cuman lu baut cuman ada satu tuh tuh baut satu bautnya dua terus kelemahannya sehingga sering gesen sama atas ini jadi yang tadi atasnya itu ada lecetnya dikit terus bagi kalian yang mau masang ini yang potong kan ada apa namanya selera sih selebornya kalau pakai Z1 kan ada yang masih panjang ada yang pendek ada yang setengah setengah nah itu sebaiknya kalian dipasang dulu jangan dipotong terus dilihat di apa ya sesuai hati kalian nah mau dipotong setengah atau pendek banget atau yang masih orinya panjang nanti yang foto panjangnya saya minta kasih di samping ini ada kok foto panjang tapi bagiku aneh sih hahaha selamat menikmati ya cukup sekian dulu video review dari saya jika kalian suka di like terus ada yang mau tanya silahkan di comment terus bagi temen kalian yang pakai e-making ingin ganti selebor Z1 silahkan di share ke temen kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ada saya follow juga akun instagram novel brian motovlog sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati